Halo, ketemu lagi di channel Suryani Katrina. Kali ini saya mau jemreng beberapa baju aja ya, blus aja ya. Nggak terlalu banyak sama kemarin itu saya buka bal. Buka bal baru. Mudah-mudahan sih kakak bunda tuh suka ya. Suka dengan barang yang saya jemreng dan laku terjual. Silahkan di fix di SS dulu. Kirim ke WA yang saya cantumkan di judul atau di kolom deskripsi saya. Terus langsung aja deh. Baju dulu. Nggak terlalu banyak ya. Di sini ada Wangki. Taus berkah ya. Brandnya di sini nggak ada. Nih. Ya. Ini LD-nya di berapa? 94. Ya. 94 panjangnya di 5,2. Eh, 5,3. Ya, di 5,3. Harga di 2,5 aja. Ya. Minus pemakaian. Ini kerahnya udah agak memutih. Wajar ya. Kalau baju bekas pake, pasti udah ada minusnya. Belakangnya ini harganya di 2,5. Nah, di 2,5. Bahannya seperti ini ya. Ya. Oke. Di 2,5. Bu, 25.000. LD-nya di 94. Terus di sini ada blus putih. Ada ruffle-raffle-nya ya. Ruffle-raffle-nya di sini. Ada pita. Ada dibuat pita tuh. Kayak kancing tapi ini berupa kain. Nih. Lengannya susun ya. Sampai ke leher. Ada ruffle-nya. Ini bahannya katun halus. Lembut. Ya. Katun. Ini di LD-94 juga. Panjangnya di 59. LD-94 panjang 59. Harganya di 25. Ya. Harganya di 25. Ini pasangannya cakep nih pake ini. Tuh. Ya. Matching ya. Ini 25.000 ya. Ini saya taruh. Terus ini rok. Rok. Rok bahannya sifon. Apis ya. Pake anrok lagi nih. Bahannya sifon. Putih hitam. Ini buat ke gereja cakep. Ini di pake karet ya. Pake karet. Karetnya sih udah gak terlalu ini. Terlalu ketat lagi. Udah agak kendor. Ini di LD-ELB. Lingkar pinggang. LP-nya sampai 90. Sampai 90. 60 sampai 90. Panjangnya di 59. Ya. Gak terlalu pendek ya. Harganya di 20.000 saja. Ini cakep ya. Amablus yang tadi. 20.000. Terus disini ada. Ini bahannya bahan kaos. Kaos hitam. Kombinasi putih. Dasinya. Dasinya sifon ya. Bahan sifon. Belakangnya seperti ini. Cuma di bagian. Tehernya aja. Di bentuk pita. Ya. Ini di lingkar dadanya di 84. Ini melar ya. Bisa melar. Cuma kita hitung-hitung keadaan dia normal. Tapi jangan sampai 100 juga makanya ya. Sempitan. Paling 94. 84. 90 itu bisa. 92. Ya. Terus panjangnya di 65. Harganya di 25. Ya. Nih. Terus ini bahan sifon juga. Titik-titik gini ya. Motifnya. Ya. Sifon. Disini. Oh disini bukan pakai neci. Kerahnya. Kerahnya BW. Belakangnya ini. Ya. Potongannya ini begini nih bun. Ancingnya disini. Bukan dimasukin ke lubang. Kayak begitu. Disini ada empat. Lancingnya. Tuh. Ya. Sini begini. Dia bentuknya. Hilang begitu. Ya. Sini. Kerahnya bawarnya BW. LD-nya di 110. Bisa sampai 110. Karena dia posisinya begini ya. Agak lebar. Tuh. 110. Ya. Panjangnya di 64. Harganya di 20 ribu. Dia belakangnya begini. Lurus. Cuman depannya yang agak. Nilang. Tuh. Ya. Dia harga di 20 ribu. Terus ini ada polkadot juga. Rendahnya rendah katun. Renda katun. Ini pakai karet. Ini pakai karet. Karetnya udah agak kendur-kendur gitu. Ada pita satennya di sini. Bawahnya juga ada rendah katun. Belakang. Ya. Pitanya juga ada ya di depan. Ini di LD 94 juga. Panjangnya di 55. Harganya di 25 ribu. Ini bahannya agak tebal ya. Maksudnya bukan yang tipis-tipis gitu kaosnya. Tuh. Agak tebal. Tuh. Harganya di 25 ribu. Belakangnya kayak gini. Ini ada pitanya ya. Pita satennya. Terus di sini juga ada blus putih. BW. Ini lengannya pakai karet. Terus ininya kombinasi begitu ya. Ini teksturnya titik-titik gitu. Timbul. Bukan sekedar titik-titik ada motif gitu. Dia teksturnya timbul ini. Titik-titiknya. Tuh. Ya. Belakangnya begini. Ini pakai daleman. Ini di lingkar dada 90. Panjangnya di 67. Agak panjang ya. Panjang 67. Harganya cuma di 20 ribu. Minus pemakaian ya bun. Kalau yang bolong-bolong itu enggak. Bolong-bolong sobek enggak. Enggak kita jual. Ya. Ini. Ini modelnya antik ya. Ini lengannya pendek begini. Tapi ini lengannya ada rimpelnya. Tuh. Ada rimpel-rimpelnya. Tuh. Jadi nutup begini separoh. Sebelah. Pan separoh. Ya. Tuh begini. Sampai ke pinggang. Tuh. Begitu ya. Warnanya nevi. Belakangnya polos gitu. Ya. Ini banana republic. Ini di LD100. LD100 panjangnya di 63. Panjang di 63. Harganya di 30 ribu. Warnanya nevi. Tuh. Ya. Sudah jelas ya. Ini. Modelnya begini. Tuh. Ya. Nevi ya. Bukan hitam. Ini hitam. Tuh. Bahannya nerawang gitu. Ini bukan bahan sifon ya. Dia kayak kaos gitu. Dibilang organdi bukan. Dia. Lengannya bertumpuk begini. Ya. Kiri kanan tumpuk. Sininya bawahnya juga tumpuk. Tuh. Ini di LD. LDnya di 100. Ya. Terus panjangnya di 88. Harganya di 30. Ya. Ini ada dalemannya. Ini sifon. Eh sifon. Nih. Saten. Saten ini dalemannya. Ini satennya itu. Ini pasangan ya. Ya kalau beli satuan begini sih gak apa-apa. Ini satennya. LDnya di 76. 76. Terus. Panjangnya di 86. Harganya di 20. Ini kalau pakai begini cakep. Tuh. Udah pas. Ya. Ini harga 20. Ini 30. 50 ribu ya. Murce. Gak mahal-mahal banget. Tuh. Gak bisa ke gereja. Atau gitu. Ya. Oke. Ini rok. Rok. Ini bahannya kayak bahan denim ya. Tapi dia teksturnya begini. Bukan denim sih ini. Kayak katun-katun polyester gitu. Dia di washing. Ya. Di washing di ikat-ikat gitu. Di celup. Maksudnya. Washing di celup. Celup. Motif. Ya. Ini di harga. Eh harga. Di lingkar pinggang. 54. Begini 54. Bisa sampai 114. Sampai 100 aja ya. Pokoknya pas ditarik segitu. Tapi gak usah yang sampai gede-gede gitu. Gak usah yang sampai lingkar pinggang 114. Maksudnya nyamannya. 100 apa 102 apa 100 gitu deh. Panjangnya di 61. Panjang 61. Harganya di 20 ribu. Ya. Terus di sini ada dress. Dressnya modelnya antik. Dia berupa bunga-bunga ya. Kalau di apa sih. Di. Apa. Di. Setrikanya tuh. Setrika benar. Ini kan karena ketiban-tiban gitu. Nih. Jadi bentuknya kayak di ruffle gitu. Padahal ini kayak bunga. Bakangnya gini. Warnanya ini coklat. Bukan merah. Coklat. Sifon. Bahan sifon ada. Lapisan furingnya. Furingnya kayak bahan. Apa sih. Kayak trilobel gitu. Yang agak-agak bekaret gitu loh bun. Warnanya agak-agak marun. Tapi ini coklat. Sifon ini coklat. Ada karetnya di bagian. Apa ini. Pinggulnya nih. Ada karetnya. Tuh. Ya. Saya angkat begini. Dia ada susun. Bersusun di sini. Tuh. Ya. Atasnya juga ber itu ya. Berfuring. Tuh. Lihat. Belakangnya ada. Kancing. Kayak permata gitu. Ya. Ini di harga. Eh di. Lingkar dadanya 86. Panjangnya 94. Tuh. Ya. Panjang 94. Harganya di 35. Masih oke. Enggak ada robek. Enggak ada bolong. Terus ini. Warnanya. Ngevi. Dark ngevi. Terus di sini ada bekaret gitu ya. Bukan langsung gitu ada karetnya. Ada ripnya. Ini. Di harga. Oh di harga. Di lingkar dadanya 76. 76. Panjangnya 88. Harganya di 25. Belakangnya gini. Ya. Ini juga bawahnya. Ada kayak ripnya gitu ya bun. Ya. Ya. Ini kayak gitu ya. Kayak rajut mesin. Bukan kaos biasa. Rajut mesin. Harganya di 25. Terus ini warna nevi juga nih. Bahannya tuh halus. Katun. Adem ya. Nevi. Warnanya juga nevi. bawahnya begini. Tuh belakangnya begitu. Kolos. Kolos gak ada. Variasi apa. Nih. LD-nya 100. Panjangnya juga 100. LD 100. Panjang 100. Harganya di 30. Ya. Oke. Blos-nya satu lagi. Langsung ke tas. Ya. Nih. Ini kombinasi ya bahannya ya. Disini ya saten. Saten. Terus ininya kayak polyester. Ya. Tuh. Ada. Variasi. Kayak itu. Dibilangnya kayak swarowski. Tapi bukan swarowski ya ini. Kayak plastik gitu. Ada kombinasi. Jahit-jahit swarowski. Plastik. Bukan suarban swarowski. Dama bordir. Di bordir ya. Belakangnya gini. Kolos. Disini bisa ketarik karena dia ada lift-an begini. Puknatnya ya. Tau apa namanya. Nggak ngerti. LD-nya 100. Panjangnya 78. Harganya di 30. Ya. Oke. Kita sekarang ke tas. Nih ada clutch. Sebenarnya dia ini apa tuh. Tas. Tapi nggak ke bawah tuh rantainya. Rantai apa tali panjangnya tuh. Ya. Modelnya. Eh. Motifnya croco. Ya. Tuh. Masih oke. Mekilat ya. Sudah dibersihkan. Nih. Dalamnya. Ada satu kantong pakai zipper. Ya. Masih aman. Dua kantong tempel. Tuh. Di bagian depannya. Ini brandnya apa tuh. Paris. Rena Chris. Ini di harga 80 ribu. Ya. Nih. Ini kalau misalnya tas. Ada yang komen ya. Di kolom komentar. Minta diukur. Udah beberapa kali. Saya nggak bakalan ngukur. Kalau untuk tas ya. Ada orang yang kecil. Imut. Suka pakai tas besar. Ada orang yang tinggi. Agak besar gitu. Badannya berisi. Senang pakai tas kecil. Jadi kalau. Yang diukur-ukur itu. Sebenarnya. Yang kita pakai. Di badan. Ya. Misalnya kayak pakaian semua. Pakaian lah. Mau pakaian dalam. Mau pakai. Apa. Celana. Nggak panjang. Nggak pendek. Pokoknya blue. Nggak pedres. Itu yang diukur. Kalau sepatu. Itu sepatu juga diukur. Karena kita pakai. Kalau tas. Buat apa diukur. Abis waktu saya untuk ngukurin. Ukuran. Lebar alasnya berapa. Ini berapa. Terus kesini ya ke atas. Kan abis waktu. Jadi. Kalau itu. Saya nggak mau. Ngikutin. Untuk tas ya. Kalau baju. Iya harus. Jadi. Saya nggak mau ikutin. Terima kasih. Komentarnya. Cuman saya nggak mau ngikutin. Ukur-ukur gitu. Mungkin ada ya. Youtuber lain yang kayak begitu. Saya nggak. Jadi kayak begini nih. Saya bukan orang yang pendek. Pendek sependek ya. Atau orang yang tinggi. Jadi. Sekitar segini. Begini. Ketahuan dong. Saya begini. Untuk ukuran tas. Jadi. Nggak mau. Saya nggak mau ngukur. Terima kasih. Sudah ketulis komentar. Tapi saya nggak mau ikutin. Suruh ngukur-ngukur tas ya. Nggak mau. Abus waktunya. Sekalipun saya. Kayak kemarin tuh. Buka bal. Saya harus mencuci. Ada juga yang minta. Bun. Saya. Fix. Tas ini. Tapi tolong dicuciin ya. Aduh itu kayaknya kelewatan ya. Maaf ya. Kelewatan. Saya dari kecil. Udah di. Ajarkan mama saya. Tas itu. Tas sekolah. Paling nggak. Dua atau tiga bulan sekali. Disuruh cuci. Cuci sendiri. Disuruh cuci. Jadi kalau. Itu kelas 3 SD. Jadi kalau udah ibu-ibu. Atau udah dewasa. Kayak begitu suruh nyuci orang. Kayaknya kesannya gimana gitu ya. Agak malu juga. Kayaknya males. Kesannya benar-benar males. Jadi harga yang saya kasih begini. Udah. Udah harga. Ya pas lah. Dibilang kemahalan. Banyak yang bilang saya murah. Itu saya sesuaikan kondisi. Barang. Ya kondisi misalnya. Ada yang ketiban bal. Ada yang. Rusak-rusak dikit. Itu udah saya sesuaikan. Ada juga yang ketusuk di bal. Saya fix ini. Tapi dibetulin. Kayaknya. Nggak masuk akal ya permintanya ya. Beberapa tahun lalu. Saya pernah beli. Tahu ya. Saya tinggal di Jakarta. Beli tas kulit. Harganya 70 ribu. Saya pergi ke toko servis. Toko servis kulit. Tas kulit. Berapa dia minta. 600 ribu. Coba kayak selalu saya suruh. Kebetulin tas itu. Ya berapa yang saya mesti kenain ke dia. Mending dia mau bayar. Sedangkan dia bayar. Yang harga yang. Tas yang udah ketusuk. Di bal. Jadi. Untuk yang komen-komen kayak begitu. Permintaan yang aneh-aneh. Saya nggak mau. Ikutin. Ngejalanin apa ya. Ada yang ada. Kan banyak yang. Sepikiran sama saya. Maksudnya. Harga segini ya udah belanja. Harga segini ya udah ikut. TF. Jadi yang aneh-aneh. Nggak saya ikutin. Ya. Ya segitu aja. Pokoknya. Yang saya kasih. Harganya. Harga yang masuk akal. Nggak harga rusak. Nggak harga. Apa. Materialnya murah. Saya kasih harga 200 ribu. Itu kayak nggak mungkin. Jadi saya normal. Normal-normal aja. Ya. Ini tadi udah ya. 80 ribu. Begitu aja. Jadi jangan suruh saya cuci. Jangan suruh saya betulin. Jangan suruh saya ukur. Kayaknya. Waktu saya habis disitu. Belum pergi ke tokang. Servis tas. Belum saya pulak-balik. Berapa ongkirnya. Berapa waktu saya yang kebuang. Nih. Ada sling. Model Gucci. Warnanya. Coklat. Coklat susu gitu ya. Di sini masih aman. Sudut-sudutnya masih aman. Ada taselnya. Ini minus kotor aja. Kotor aja. Nih. Udah dibersihin. Kalau mau dicuci. Boleh dicuci. Tuh. Ya. Kuringnya. Kuringnya dijahit. Ada satu kantong di bagian belakang. Ini murce. Masuk akal pokoknya. 50 ribu. Ya. 50 ribu. Terus di sini ada sling abu-abu. Model motifnya begini. Roko. Ya. Tapi ini bahannya. Disesuaikan. Nggak yang mahal-mahal banget. Modelnya gini ya. Tuh. Di depannya ada satu kantong. Lulukasta. Ya. Udah ada. Perinannya. Di bahannya bahan saten ya ini ya. Ada satu kantong di belakang juga. Terus ada. Ruang utamanya. Nih. Tuh. Tuh. Ya. Keluarin bisa. Nih. Ya. Ada dua kantong tempel. Ada satu kantong pakai zipper. Ya. Masih aman ya ini ya. Nggak yang bolong apa rusak. Tuh. Lancar. Lulukasta di harga 70 ribu. Abu-abu. Abu-abu tua. Ya. Masih aman ya. Sudut-sudutnya masih aman. Tuh. Diisi aja ini. Agak bengkok gitu. Ya. Terus ini. Golmang. 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 Sling. Korea. Warnanya biru. Lihatan nggak? Ya. Di sini ada kayak dijait. Itu. Variasi. Tuh. Purinya coklat. Belakangnya. Coklat. Purinya ada satu kantong di belakang. Satu kantong di depan. Tuh. Turingnya sudah di print. Sudah di print. Tuh. Ya. Ada dua kantong slip. Satu kantong pakai zipper. Ya. Ini di harga 100 ribu. Ya. Terus ini model ini ambio. Ambio. Ya. Di sini solder. Atau tenteng bisa. Ada minus di sini nih bun. Ya. Terus. Sudah gitu aja. Sudut-sudutnya masih aman. Minus kotor ya. Ya. Ini ada satu kantong di belakang. Tuh. Di tuang lamanya ini. Tuh. Dua kantong tempel. Satu kantong berzipper. Oke. Zipper Jepang ya ini ya. Ambio. Made in Korea. Ya. Ambio di harga 90 ribu. Ya. 90 ribu. Ambio. Terus di sini ada binpol. Cowok ya. Seling cowok. Ini udah di. Ada brandnya tuh. Binpol. Ini tebel ya. Nilonya. Tebel. Ini udah ada kikisnya tuh. Udah kikis-kikis. Ya. Kelihatan ya. Di sini juga. Udah kikis. Ini ada satu kantong pake kancing magnet. Ini depan. Satu kantong pake zipper. Ada kantong slipnya di sini. Ini udah dicuci ya. Udah bersih. Sudah dicuci. Satu kantong di belakang pake velcro. Pake velcro ya. Belakang bukan pake zipper. Oh ini di jahit. Sini. Ada. Apa. Ada gambar-gambar tuh. Si binpol. Laki-laki niat sepeda. Sepeda roda satu. Di infol ada satu kantong pake zipper di dalam. Ini di harga Rp110. Ya. Rp110. Keren. Binpol itu. Brand ya. Terus ini ada sling hitam. Tuh. Bahannya sih lembut ya. Tapi ini. Udah kena tiban-tiban bal. Di dalam bal. Ya. Tapi masih aman ya bun. Ininya. Ini bahannya lembut. Eh. Materialnya lembut. Tuh. Ya. Di sini ada satu ruang. Satu kantong slip. Satu kantong pakai zipper. Brandnya Mikso. pulisan Korea ya. Tuh. Tuh. Ya. Ini murce. ini di harga Rp50. Ya. Diisi aja nanti kalau misalnya udah beli. Diisi biar dia bentuknya kembali. Rp50.000 sling. Terus di sini ada apa sling motif. motif motifnya pakai bunga-bunga. Nih. Tapi ini udah kikis tuh. Ya. Wajar ya ini. Ada satu kantong di depan. Kiri kanannya juga ada kantong ya bun. Tuh. bisa nyaruhin orang di sini. Bisa kita taruh kunci atau apa. Di belakangnya juga ada kantong ya. Furingnya hitam. Agak tipis. Ini talinya ada lapisannya ya. Nilon. Nilonnya tipis. Tapi lumayan ada lapis. Ini dijahit dalamnya. Furingnya. Jadi gak bisa saya tarik. Ada satu kantong di sini. pakai zipper. Tuh. Warna pink. Ada. Oh gak ada kantong tempelnya. Gak ada. Polos. Ini di harga Rp60.000. Ya. Rp60.000. Terus di sini. Nih. Ada tote. Tuh. Besar. Agata. Ya. Agata. Lihat ya. Ada ketusuk di bal. Tuh. Di belakangnya juga. Tapi gak apa ya. Aman ya. Belakangnya tuh. Lihat kan. Terus di sini. Agak. Bukan agak. Iya. Agak ada sobeknya. Udah kita lem tuh. Ya. Seginilah. Ya. Dua senti. Gak nyampe. Dua senti. Nyampe lah. Dua senti. Bahannya. Eh materialnya gak terlalu tebal ya. Disini lapis. Kayak lapis bulu. Gitu. Bludru. Gak ada furring. Ya. Ini murca aja. Agata. Agata di Rp60.000. Ya. Agata Rp60.000. Disini ada sling. Sinois. Pras ya ini ya. Pras. Ini masih aman. Sudut-sudutnya masih aman. Tuh. Lihat kan. Ya. Disini. Mungkin kepanjangan ya. Sama orangnya tuh. Ditarik. Dijadikan satu begini. Kita gak mau buka-buka. Udah biarin aja. Nanti bunda sama kakak aja yang beli. Yang buka. Ada satu kantong. Pakai zipper. Di belakang. Dah. Itu aja kantongnya. Agak itu ya. Agak berat. Agak tebal. Kaku. Maksud saya. Agak kaku. Agak kaku dia tuh. Ya. Ini di harga Rp100.000. Rp100.000. Terus disini nih. Lucu ya. Modelnya kayak Prada. Tapi bukan Prada. Nih brandnya. Gin showbom. Keliatan gak? Ya. Ada. Tiga zipper. Berderet-deret. Tuh. Tuh. Sini kantong. Depan. Dua. Ada ruang juga. Tiga. Itu ruang utamanya. Masih bersih. Seperti baru. Ya. Ya. Tuh. Bisa dijadikan ransel. Ransel kecil. Ya. Oke. Ini masih aman. Masih bagus. Seperti baru. Nilon. Nilon mengkilat hitam. Ada tentennya juga. Bisa dijadikan ransel. Oke. Ini di harga Rp90.000. Gak usah Rp100.000. Rp90.000 nih. Tebutan. Oke. Ini part satu ya. Sambung lagi di part dua.